Gempa bumi dengan magnitudo 7,6 skala Richter, yang mengguncang prefektur Ishikawa Jepang telah menewaskan setidaknya 6 orang dan lebih dari 40 orang terluka. Televisi publik Jepang melaporkan bahwa tercatat semua korban tewas adalah penduduk prefektur Ishikawa, tempat gempa paling terasa dan menyebabkan kerusakan paling parah. Adapun hingga saat ini, setidaknya telah dilaporkan 50 kerusakan rumah pribadi dan bangunan tempat tinggal di wilayah negara tersebut. Lebih dari 50 kebakaran besar yang masih berupaya untuk dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Jepang. Ada lebih dari 130 gempa bumi dengan kekuatan berbeda-beda telah terjadi di Jepang sejak Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024. Gempa yang paling dahsyat dengan pusat gempa terletak di dekat prefektur Ishikawa dan Niigata. Sementara itu, ahli seismologi Jepang juga telah menghimbau penduduk setempat untuk sangat mewaspadai gempa susulan di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!